Selanjutnya, awalnya saya terjun masuk ke dunia peer-to-peer lending ini, saat itu saya melakukan pengumuman dana bukan di Asleran, Bang. Tetapi di peer-to-peer lending sebelah. Oke, tidak usah disebut namanya. Nah, tetapi ada suatu momen nih, ketika saya memutuskan untuk beralih melakukan pengumuman dana di Asleran. Selamat datang di special guest Lender Asleran episode terbaru. Kali ini saya ditemani oleh Lender Asleran bernama Agung Surya Hadi Ningrat, Kusumanegara. Halo Mas Agung, apa kabar? Baik, baik, Bang. Mas Agung Surya Hadi Ningrat, Kusumanegara. Nah, kalau saya lihat di data kami di sini, Mas Agung ini sudah melakukan pendanaan di Asleran itu pada tanggal 3 September tahun 2020. Artinya memang masih kurang dari satu tahun begitu ya, untuk melakukan pendanaan di Asleran. Tapi boleh kita ketahui terlebih dahulu, Mas Agung, kenapa Asleran? Kenapa harus memilih Asleran? Bisa diceritakan pengalamannya? Mungkin saya perkenalkan diri dulu, Bang ya. Boleh, silakan. Jadi sebelumnya perkenalkan semuanya, nama saya Agung Surya Hadi Ningrat, Kusumanegara. Biasanya dipanggil Agung. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi yang ada di Indonesia. Dan dari background pekerjaan mungkin sudah terlihat, saya sama sekali tidak memiliki ilmu dalam hal finansial. Tetapi di sini saya tertarik dan ingin tahu di bidang ini, khususnya dalam hal dunia investasi. Nah, itu pertama. Sebelum saya menjelaskan kenapa memutuskan untuk menjadi lender di Asleran, saya ingin menceritakan terlebih dahulu mengenai pengalaman pribadi saya. Kenapa saya memutuskan untuk melakukan pengembangan dana di instrumen peer-to-peer lending ini? Nah, alat utama itu simple, yaitu untuk diversifikasi portfolio pengembangan dana saya, Bang. Nah, karena setelah adanya pandemi ini, membuat saya sadar ternyata diversifikasi pengembangan dana itu penting di situasi seperti saat ini. Karena saat yang satu jatuh, maka akan di-backup oleh yang lainnya seperti itu. Nah, setelah saya membaca review di website, menonton testimoni dari influencer di Youtube, saya ketemu nih, satu instrumen pengembangan dana yang namanya peer-to-peer lending. Yang bisa saat itu memberikan return di rentang 10-24% dalam setahun. Hal inilah salah satu yang membuat saya tertarik pada saat itu, Bang. Nah, itu. Selanjutnya, awalnya saat terjun masuk ke dunia peer-to-peer lending ini, saat itu saya melakukan pengembangan dana bukan di asleran, Bang. Tetapi di peer-to-peer lending sebelah. Oke, tidak usah disebut namanya. Tidak, seharusnya. Nah, tetapi ada satu momen nih, ketika saya memutuskan untuk beralih melakukan pengembangan dana di asleran. Saat itu, di peer-to-peer sebelumnya, saya mengalami kejadian telat bayar. Nah, saya kesulitan untuk mendapatkan update terkait hal tersebut. Nah, hal ini mungkin lumrah ya terjadi di pengembangan dana sejenis peer-to-peer lending. Baik di peer-to-peer lending saya sebelumnya, ataupun di asleran juga. Tetapi, hal yang saya rasakan berbeda, yang saya dapatkan di asleran itu, yaitu dalam hal customer adjustment-nya dan asuransi kredit-nya. Itu, Bang. Dua poin yang saya catat. Nah, jujur, saya sangat suka dengan adanya sistem RM yang diterapkan di asleran. Hal ini sangat membantu kami, para lender baru, khususnya yang kurang paham mengenai cara melakukan pengembangan dana di peer-to-peer lending. Yang kebenyuman mengenai cara registrasi, yang bermasalah terkait telat bayar, dan yang lainnya. Saya merasakan sangat terbantu dengan kehadiran sosok RM ini, Bang. Karena yang saya rasakan, RM yang menangani saya selama ini itu, orangnya itu ramah, friendly, selalu sabar menjawab pertanyaan saya. Saya selalu tidak bisa mendapatkan informasi terupdate yang ada di asleran. Dan saat terjadi telah bayar, saya dapat dengan mudah mendapatkan informasi sampai mana proses penagihannya. Apa yang sebenarnya terjadi, dan berapa rincian dana yang kami terima dan yang belum kami terima. Hal inilah poin yang saya dapatkan, yang tidak saya dapatkan di peer-to-peer lending sebelumnya. Saya merasa asleran pintar menangkap poin-poin customer di sini, seperti itu, Bang. Saya memberikan contoh di bank konvensional pun, untuk mendapatkan pelayanan sejenis RM ini, kita harus menjadi nasabah prioritas terlebih dahulu. Baru akan mendapatkan RM yang siap menjawab pertanyaan lender dalam keadaan kutip dalam 24 jam, seperti itu, Bang. Tetapi, di asleran ini dengan modal pendanaan hanya Rp100.000, saya bisa mendapatkan pelayanan yang sama dan puas akan informasi yang diberikan oleh RM saya, seperti itu, Bang. Nah, selanjutnya alasan kedua saya, yaitu terkait di asuransi kreditnya. Nah, di peer-to-peer lending saya sebelumnya, saat itu belum ada program asuransi. Nah, saat kejadian telat bayar tersebut, saya berpikir, gimana sih ini jika terjadi gagal bayar dan tidak ada asuransinya? Satu lah, strategi melakukan pengumuman dana, saya kembali berubah, yaitu harus mencari peer-to-peer lending sejenis, tetapi ada sistem asuransinya. Nah, karena pandemi ini mengajarkan kita tentang pentingnya sebuah asuransi sebagai proteksi dari aset pengumuman dana kita. Nah, seperti itu, Bang. Nah, sehingga saat itu saya memutuskan untuk mencari peer-to-peer lending yang sejenis, tetapi harus ada sistem asuransinya. Saat itu, dengan berbagai pertimbangan, saya memutuskan untuk berlakukan pengumuman dana di peer-to-peer lending asleran ini. Karena menurut saya, dengan asuransi kredit saat itu sebesar 85% dan sekarang sebesar 90%, membuat saya merasa nyaman dan aman melakukan pengumuman dana di asleran. Seperti itu, Bang. Jawaban singkatnya ya, seperti itu. Boleh diperlihatkan aplikasi asleran akun, Mas Agung, dari smartphone-nya mungkin? Oh, bisa-bisa. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, oke. Nah, itu ada angka-angka yang sangat luar biasa nih. Boleh disebutkan atau diceritakan, Mas Agung, berapa sih total pendanaan secara kumulatif yang Mas Agung sudah lakukan di platform asleran? Sejak saya menjadi lender di asleran, yaitu pada tanggal 3 September 2020, hingga sekarang total pendanaan akumulatif saya sudah memberikan sebesar 143.166.665 rupiah. Nah, pendanaan ini saya salurkan ke 223 campaign pendanaan, seperti itu, Bang. Oh, luar biasa ya. Nah, berapa total pendapatan bunga bersih yang Mas Agung terima sampai dengan hari ini? Kalau dari total bunga ya, kalau di sini sih, total bunga bersih yang sudah saya terima sampai saat ini, Bang, ya? Sampai di sini. Sampai tanggal 21 Juni ya, berarti ya? Itu sebesar Rp3.375.354 rupiah. Wow, luar biasa. Keren, keren. Belum satu tahun, tapi udah segitu, Bang. Menceritakan bahwa salah satu alasan memilih pendanaan di platform peer-to-peer lending di asleran, itu salah satunya adalah untuk bisa diversifikasi portfolio Mas Agung. Nah, dengan Mas Agung sekarang sudah memperoleh total pendapatan bunga bersih ya, dari platform asleran sebesar Rp3.000.000 lebih, itu Mas Agung gunakan untuk apa? Setelah Mas Agung peroleh pendapatan bunga tersebut, apakah Mas Agung putar kembali untuk menyalurkannya di kempen-kempen terbaru asleran lainnya atau digunakan untuk tujuan produktif lainnya? Kalau dari saya sih, jadi kalau di asleran itu sih fokusnya itu untuk pengumuman dana jangka panjang, Bang. Jadi, setelah saya mendapatkan bunga, bunga lagi di aplikasi, melalui aplikasi asleran ini, saya melakukan pendanaan kembali, seperti itu. Oh, oke. Jadi, sistem saya itu kompoding. Jadi, melakukan, jadi dapat bunga, saya dana lagi, dapat bunga, saya dana lagi, seperti itu. Keren. Lalu, menurut Mas Agung, dengan sebesar Rp3.000.000 lebih tersebut yang Mas Agung telah terima, yaitu pendapatan bunga bersihnya, menguntungkan atau tidak, menurut Mas Agung? Kalau saya pribadi sih, menguntungkan ya, karena awalnya, apalagi di pandemi seperti ini, Bang, ya. Jadi, bisa kita lihat, saat Q1 2020, saat awal mulai pandemi, kan saya mengutuskan untuk melakukan pendanaan di pengumuman dana P2P Lending ini saat September, ya, September 2020. Saat di Q1 2020 itu kan bisa dilihat semua market, market investasi lah, bisa kita sebutkan, itu dalam panik-paniknya, market crash, harga semua jatuh. Nah, saat itu saya, gini sih, mencari pengumuman dana yang bisa dikatakan safe, tapi memiliki return yang tinggi, gitu. Makanya saya, di situ saya harus mencari acuan saya tuh, investasi yang bisa, asurasinya itu besar, gitu, Bang. Makanya saya melihat kan, aceleran tuh sekitar 85 saat itu. Nah, jadi acuan saya sih, Saat itu ya, 85 persen. Nah, cukup aman. Dan, return-nya juga tinggi. Ya. Hampir saat itu sih, sebesar 11 sampai 24 persen, kayak gitu. Nah, itu di atas dari, acuan sih sih, acuan saya sih harus di atas bunga deposito, resa dana pasar uang, dan obligasi, nah itu. Nah, seperti itu, Bang. Makanya saya, menurut saya sih, work it sih, melakukan pengumuman dana di instrumen pengumuman dana P2P Lending ini, khususnya di akseleran, seperti itu. Oke. Apalagi sekarang, fasilitas proteksi asuransi kredit di platform P2P Lending Akseleran sudah 90 persen, ya? Ya, benar-benar. Dari campaign yang Anda dana ini, sudah sangat banyak, ya? Lebih dari 200 campaign pinjaman di platform P2P Lending Akseleran. Boleh tahu, apakah Mas Agung juga merupakan lender akseleran yang menggunakan fitur auto lending? Kalau saya pribadi sih, mengaktifkan, Bang, fitur auto lending ini dalam portfolio pengumuman dana saya. Nah, karena dengan menggunakan fitur ini, saya dapat memberikan pinjaman secara otomatis. Nah, sehingga mengudahkan saya dalam mencari peluang pendanaan tanpa harus menghabiskan waktu untuk monitor aplikasi 24 jam, gitu. Nah, karena menurut saya ini fitur ini sangat membantu kami, para lender yang mungkin dalam tanda kutip itu sibuk akan urusan kerjaan dan tidak sempat memonitor pengumuman dana itu dalam 24 jam, gitu Bang. Makanya saya cukup memudahkan saya sih melakukan pengumuman dana di seleran ini, gitu. Ya, mungkin publik juga perlu tahu nih, Mas Agung. Kriteria apa saja yang Mas Agung buat saat mengaktifkan fitur auto lending di akun akseleran milik Mas Agung? Jadi, untuk Kriteria ya, jadi mungkin saya Kriteria dalam menentukan kempennya ya, Bang, ya. Nah, jadi yang pertama itu, kalau saya sih pastinya pilih kampanye atau kempen pendanaan yang memiliki proteksi asuransi kredit dan yang beranggunan. Nah, itu Bang, itu poinnya. Asuransi kredit dan beranggunan. Hal ini pertujuan bila borrower tersebut mengalami gagal atau telat bayar, dana lender akan terproteksi. Nah, itu yang pertama. Halusnya yang kedua, saya memperhatikan kredit rating dan rekam jejak keuangan atau peminjam borrower. Nah, kredit rating di sini dimana untuk menentukan tingkat risiko sebuah pinjaman. Jadi, semakin tinggi kredit ratingnya, misalnya A+, A, B+, B, maka semakin rendah risikonya. Nah, selanjutnya, untuk rekam jejak borrower itu, biasanya saya perhatikan histori pinjamannya. Nah, jika, jadi kan di situ ada tuh, jika pembayaran lunas tepat waktunya itu besar, berarti borrower tersebut mempunyai tingkat risiko yang rendah. Ini sih mungkin saat di autolending nggak ada ya untuk yang rekam jejak borrower, tapi untuk yang pendanaan manual itu ada gitu. Tapi, untuk yang autolending saya perhatikan pasti di situ saya setting untuk di kredit ratingnya gitu, Bang. Nah, selanjutnya, untuk pendanaannya sih, selanjutnya untuk, saya sih lebih suka, kalau saya pribadi lebih suka mendanai sejenis yang invoice financing atau bantuan terhadap program pemerintah. Biasanya kan ada tuh, akhirnya sebelumnya kan asalnya kan ada tuh yang program bantuan pemerintah itu. Tapi, ini opsional, Bang. Tergantung dari ketersediaan borrower pada saat itu. Iya, betul. Salah satunya yang program bantuan mendukung pemerintah, program mendukung pemerintah, juga asalnya ada kempen peduli COVID-19 ya. Iya, itu sih. Jadi, UMKM yang bergerak. Betul, UMKM yang bergerak untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam hal penanganan COVID-19. Dan akseleran juga turut mendukung hal tersebut. Mas Agung, sebagai salah satu lender kita yang selalu berani akselerasi melakukan pendanaan di akseleran, kelihatan bahwa dari jumlah kempen yang mas Agung danai ini sangat banyak ya, karena lebih dari 200 kempen, seberapa penting arti diversifikasi pinjaman bagi mas Agung? Dan ini yang harus diketahui oleh publik juga. Kalau diversifikasi pinjaman sih, bagi saya itu penting ya, Bang. Maksudnya sangat-sangat penting gitu. Yang pertama tuh, sebelum melakukan pinjaman itu saya, awalnya itu saya melakukan diversifikasi portfolio pengumuman dana. Itu yang pertama, itu sangat penting kan. Nah, selanjutnya saat saya sudah terjun, terjun ke sini, ke pit pit landing itu, saya juga melakukan hal yang sama gitu, Bang. Karena kalau saya hanya melakukan pendanaan di satu kempen pendanaan, hal itu resikusnya sangat tinggi, Bang, bagi saya gitu. Nah, menurut pengalaman saya, Bang, karena setelah saya melakukan diversifikasi portfolio pengumuman dana, saya sebar ke berbagai tipe pendanaan di sektor yang berbeda dan kredit rating yang berbeda. Jadi, itu malah meminimalkan tingkat resiko yang ada, seperti itu, Bang. Nah, itu sih menurut saya. Belum sebab itu, diversifikasi pendanaan itu penting. Hal-hal apa saja yang paling berkesan, menurut Mas Agung, selama menjadi lender di platform peer-to-peer lending akselera? Yang pertama itu, jujur ya, yang dari saya pribadi, Bang, ya, kan saya sudah beberapa bulan, ya, dari September sampai sekarang, saya menggunakan aplikasi Aslerun ini, yang paling membuat saya terkesan, ya, jadi di timnya sih, Bang, gitu. Oke. Di timnya itu, jadi tim di Aslerun itu orang itu ramah-ramah dan siap membantu para lendernya, gitu. Wow, thank you. Kadang saya patak RM24 jam itu nggak sengaja, kan, iseng-iseng, wih, ketika ada pendanaan itu. Kan, biasanya kan Aslerun, kan, pendanaannya 24 jam, tuh, nggak tentu, kan? Iya, iya. Jadi, karena kita sistemnya ini digital, kan, 24 jam, non-stop, ya. Jadi, saya kadang chat RM-nya, uh, ternyata masih on, masih dibalas juga, gitu. Saya salut, ke, Bang, di situ, gitu. Jadi, dibandingkan, jadi juga, dibandingkan peer-to-peer lending yang lainnya, yang saya tahu itu Aslerun juga rutin mengadakan pertemuan webinar dengan lender, memberikan sharing informasi apa saja terkait pendanaan, hal itu sih juga merupakan membuat saya terkesan. Karena, bagi saya itu Aslerun itu mau mendekatkan diri kepada para lendernya, gitu, Bang. Itu salah satu poin yang buat saya terkesan, Bang. Oke, luar biasa. Nah, Aslerun versi Mas Agung, tiga kata saja. Jadi, Aslerun itu emang, tiga kata itu, yaitu, dekat dengan customer. Karena, hanya di Aslerun, saya menemukan nih, saya kan juga join ya di grup-grup Telegram itu, hanya di Aslerun, pejabat, baik dari level staff, hingga top manajemennya, mau memberikan edukasi-edukasi pengemuan dana terhadap kami, para lender, baik di grup-grup Telegram, dan webinar. Dan, para top manajemen tersebut aktif, gitu, Bang. Jadi, bukannya pasif, gitu. Pasif, maksudnya pasif di sini, setelah ada lender yang join, yaudah, gitu aja dilepas. Bukan seperti itu. Jadi, di Aslerun itu diaktif juga. Memaintain lender ini, agar tetap nyaman menggunakan dan merasa aman dan nyaman untuk mendanai di Aslerun itu, Bang. Puji saya sih. Yang saya suka di Aslerun. Baik, dan jangan lupa bulan Juni ini kita nanti ada lender gathering lagi, ya, Mas Agung. Nanti rencananya tanggal 28 Juni. Kita harapkan Mas Agung juga menjadi salah satu lender yang juga hadir di webinar lender gathering kita di bulan ini. Sekian, Mas Agung, Surya Hadiningrat Kusumanegara, terima kasih banyak. Ini kami bersyukur memiliki lender seperti Mas Agung. Kami harapkan juga bisa menyebarkan atau memberitakan kabar baik ini kepada lebih banyak orang secara luas. Dan ini juga sekaligus memberi keuntungan bagi Mas Agung ketika Mas Agung juga membagikan kode referral milik Mas Agung kepada orang lain. Tetap sehat selalu Mas Agung bersama dengan keluarga, dilancarkan semua urusan dan pekerjaannya. Dan untuk seluruh masyarakat atau penonton spesial gas lender Axlerun, jangan lupa kita masih menghadapi situasi pandemi COVID-19. Jangan lupa ketika berpergian dari luar rumah, selalu menjalankan yang namanya protokol kesehatan. Akhir kata, saya Rimba Laut bersama dengan Agung Surya Hadiningrat Kusumanegara. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih, Bang Rimba dan Tim Asgera. Terima kasih, Mas Agung. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang.